Jumpa lagi dengan pelajaran biologi Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekosistem dan komponen-komponen yang terkait di dalam ekosistem Sekarang kita mulai dengan pengertian dulu Apa sih yang disebut dengan ekosistem? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Betul, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya Nah, yang namanya makhluk hidup itu merupakan komponen biotik atau komponen hidup yang menyusun ekosistem Sedangkan lingkungan adalah komponen abiotik yang menyusun ekosistem Yang termasuk ke dalam komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lain Apa saja yang masuk ke dalam organisme lain ini? Ada mikroorganisme Mikroorganisme Ada juga jamur Alga Dan sebagainya Sedangkan komponen abiotik itu melingkupi cahaya, suhu, air, oksigen atau udara, topografi dan tanah Topografi dan tanah hampir mirip Cuma kalau tanah nanti dia larinya akan ke nutrien atau nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu sendiri Selanjutnya Pada ekosistem juga tidak lepas dari tingkatan organisme Nah, makhluk hidup-makhluk hidup tersebut disusun oleh yang namanya sel Kita semua juga disusun oleh sel Jadi sel ini merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup Nah, sel-sel bergabung membentuk jaringan organ, sistem organ, sehingga membentuk organisme Satu organisme disebut dengan individu Dan individu-individu yang sejenis akan membentuk suatu populasi dan terletak pada waktu dan tempat yang sama Nah, saya ulangin ya Populasi ini merupakan Kumpulan Individu sejenis Pada waktu Dan Tempat Yang sama Nah, kemudian Individu-individu atau populasi Bisa yang sejenis, bisa yang beda jenis akan berkumpul membentuk komunitas Dan komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya akan membentuk ekosistem Kemudian Kumpulan dari ekosistem Sistem Sistem Dengan Vegetasi tertentu Tertentu Pada Suatu garis lintang Pada Saya tulis ya Ekosistem dengan vegetasi Saya ulangin Tertentu Pada Suatu Garis Lintang Pada Pada suatu garis lintang Pada suatu garis lintang Pada suatu garis lintang Dan setepa Itu sama-sama padang rumput Tetapi karena Tanaman yang tumbuh pada lingkungan tersebut berbeda-beda Maka itu tidak bisa disebut satu bioma Tapi bioma yang berbeda Selain itu Bioma juga ditentukan oleh yang namanya garis lintang dan garis pujur Nah, bioma-bioma tersebut terdapat di bawah suatu lapisan yang disebut dengan atmosfer Sehingga disebut dengan biosfer Jadi Tingkatan organisme yang paling kecil itu adalah sel Sel akan membentuk organisme Organisme yang sejenis berkumpul membentuk populasi Populasi-populasi Baik yang sejenis ataupun yang beda jenis Akan berkumpul membentuk komunitas Komunitas berinteraksi dengan lingkungan membentuk ekosistem Dan kumpulan ekosistem dengan ciri vegetasi tertentu Atau vegetasi yang khas Dan terletak pada satu garis lintang tertentu Akan berkumpul membentuk yang namanya bioma Terima kasih telah menonton!